Sementara itu memiliki pihak KAI Komuter Line belum memutuskan penyusuaian tarif KRL baru. Vice President Corporate Sekretari KAI Komuter Line, Ana Purba, memastikan wacana penyusuaian tarif KRL masih dalam pengkajian. Wacana kenaikan tarif KRL menjadi sorotan para pengguna KRL. Usulan kenaikan tarif KRL dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 untuk 25 km pertama menuai pro dan kontra. Meski banyak penolakan dari para pengguna, pihak KAI Komuter tetap berupaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas KRL demi kenyamanan penumpang. Vice President Corporate Sekretari KAI Komuter, Ana Purba, memastikan skema kenaikan tarif KRL masih dalam pengkajian dan belum ada keputusan mengenai kenaikan tarif KRL tersebut. Masalah penyesuaian tarif KRL ini masih kajian. Baik dari sisi kajian kapan tepatnya, kemudian besarnya seperti apa, kemudian ini bagaimana skemanya. Karena kita butuh masukan. Ada banyak skema yang diajukan oleh masyarakat, pengguna, kemudian ada dari kebijakan publik, itu banyak masukan. Jadi ini yang kita buka kemarin sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih.